Sementara itu, memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para petani di pinggiran kota Kupang menggelar upacara bendera. Dengan mengenakan busana adat asli NTT, masyarakat petani di Kelurahan Belo, Kecematan Malafa, kota Kupang, Musa Tenggara Timur, mengikuti upacara bendera hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-74 di lapangan Kelurahan Belo. Upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia ini merupakan kali kedua yang digelar oleh para petani. Upacara ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Meski agak sulit untuk melatih para petani agar dapat mengikuti upacara, namun pihak penyelenggara mengaku upacara yang berlangsung sangat sederhana ini yang berlangsung aman dan lancar. Untuk peserta upacara adalah seluruh masyarakat Kelurahan Belo, yang notabene adalah warga petani. Karena kondisi yang ada di Kelurahan Belo adalah 70% adalah warga petani, sedangkan sisanya adalah pegawai, kemudian guru, dan lain. Pertama, awalnya kami kesulitan karena semuanya berprofesi sebagai petani, sehingga untuk menghimpun mereka itu kita butuh waktu yang cukup untuk bisa melibatkan mereka semua untuk melatih mereka. Tiga orang petani bertindak sebagai penggeret bendera. Ketiga petani ini sebelumnya dilatih selama satu bulan oleh babinsa Kelurahan Belo dibantu aparat Kelurahan. Usai mengikuti upacara peringatan hud proklamasi kemerdekaan Indonesia, para petani kemudian dilibatkan dalam sejumlah perlembaan yang berlangsung di lapangan upacara ini. Edi Olin, Kumpas TV, Kupang Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton!